Sebanyak 18 desa perwakilan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kebumen mengikuti Festival Desa Wisata FDW 2018 yang berlangsung di alun-alun Kebumen 4 hingga 6 Mei 2018. Berbagai produk dari masing-masing desa wisata dipamerkan di stand-stand yang telah disiapkan. Pembukaan Festival Desa Wisata Jumat 4 Mei 2018 diawali dengan menggelar apel bersama yang diikuti para OPD dan camat serta Duta Wisata Kabupaten Kebumen. Hadir pula PJ Sedda Kebumen Mahmud Fauzi sekaligus memimpin jalannya apel. Kabit Promosi Dispora Wisata Unggul Winarti SHMSI mengatakan bahwa tujuan digelarnya Festival Desa Wisata adalah untuk memperkenalkan desa wisata dan kelompok sadar wisata di Kebumen bersama dengan produknya kepada masyarakat Kebumen. Selain itu kegiatan ini juga untuk mendorong daya saing antar desa wisata dan kelompok sadar wisata di Kabupaten Kebumen. Harapannya dengan digelarnya Festival Desa Wisata maka masing-masing desa wisata dapat bermitra dan bersinergi dalam membangun kepariwisataan di Kabupaten Kebumen sesuai dengan program yang ada pada pemerintah daerah Kebumen. Sementara itu PJ Sedda Kebumen Mahmud Fauzi dalam sambutan tertulis menyampaikan selain mengapresiasi kegiatan ini pihaknya berharap dengan dilangsungkannya kegiatan tersebut bisa memotivasi desa wisata di Kabupaten Kebumen untuk maju dan berkembang. Dalam acara tersebut PJ Sedda Kebumen juga berkesempatan meninjau stand yang telah tersedia seperti stand wisata, kuliner dan produk kesenian serta keterampilan. Dari Kebumen tim Liputan Rati TV memberitakan.